Hai semuanya Assalamualaikum nah hari ini Mami mau refill cemilan jadi toples ini mau kita ganti sama toples yang baru dan isinya mau dikeluarin mau dipindah-pindahin ya tuh oke ikutin terbus vlog Mami hari ini nah oke cemilannya udah Mami simpan di meja makan kayak gini ya tuh jadi tinggal ditata aja tinggal dimasukin ke dalam tempatnya masing-masing ya terus toples ini nanti nggak Mami gunain untuk cemilan lagi bakal dipakai untuk tempat sendok makan plastik ya terus ini juga bakal Mami taruh di meja makan untuk cemilan ini ya Nah ini kan roti cemilan nih eh cemilan roti di sarapan maaf Mami ngomongnya terus ini juga roti biasa dipakai buat sarapan Nah jadi untuk cemilan yang untuk sarapan itu Mami simpannya di toples ini dan ini isinya Mami keluarin pindahin ke sini pokoknya semuat-muatnya lah ya terus ini juga tuh kan bisa dilihat isinya tinggal sedikit jadi nanti yang tinggal sedikit kita satuin nanti dimasukin lagi sama cemilan yang lainnya Mami mau cari si saparmen dulu terus cracker untuk sarapan simpen disitu aja dulu ya nggak muat nah nah di toples yang ini mau Mami masukin segala rupa coklat-coklatan nih nih Mami punya kue Malaysia ya beberapa jadi ini tuh adalah lebihan kue waktu berdenya abang selo Alhamdulillah muat lumayan buat suguhin tamu toples pertama udah selesai sekarang kita lanjut ke toples yang kedua kalau diisi kayak gini jadi nggak kelihatan ya dekorannya tuh nggak papa lah ya lanjut ini tuh Mami juga punya kue ini apa namanya ya biskuit nah biskuit tapi rasa telur asin tuh bingung kan kalian nah ini udah kita tutup Oh iya ini kan bentuknya bulat ya jadi nggak usah disini deh buka-buka-buka lagi kita bongkar ini aja deh nih biskuit selai kacang kesukaan Mami simpan disini aja udah tuh pas masih ada spesional ya Hai tambah lagi deh mumpung lagi review-review kayak gini ya kan oh muatnya satu udah 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 cukup jadi satu toples ini muatnya 123456 6 ya 6 biskuit lumayan lanjut eh ini aja tuh tapi geringnya tinggal sedikit nih Mami suka banget nih kalian wajib coba deh enak manisnya pas tuh udah selesai terus untuk si toples ini Mami mau isi cracker yang buat sarapan kan sebelumnya pakai toples ini nah kita ganti soalnya mau Mami taruh di meja makan monyet aduh udah lah tambah lagi tambah lagi oke udah tuh ditutup sekarang lanjut untuk cracker yang ini ini juga buat sarapan kalau ini ada isiannya ya ada krim gitu jadi satu saset kayak gini tuh Masya Allah satu saset kayak gini tuh ada empat cracker ya cracker dengan lapisan krim ini masih ada stoknya satu itu kita masukin aja Masya Allah tuh udah selesai sekarang kita lanjut ke toples yang kecil ini minyak dulu dulu aduh aduh kerja kayak begini ya niatnya mau rapi mau nge-vlog cantik malah gagal ya nah ini permennya kita satuin aja toh juga sisa sedikit ya tuh mana permennya nah ini ini juga ada lebih ini tuh enak juga ya Mami suka nih kita aduk-aduk jadi satu oke selesai oke selesai eh lanjut ke toples yang ini nah kita masukin biskuit ini tuh lucu ya biskuit tapi rasanya kayak telur asin gambarnya aja udah telur asin ya kan ini tuh ini tuh kalau untuk snack Mami nggak rekomen ya soalnya dia nggak kedap udara jadi kalau untuk permen-permen ya oke lah udah segini aja nih sekarang mari kita susun hahaha nah Mami mau simpan disini abaikan ya tekonya kosong jadi sesering itu dipakai buat minum saking magernya untuk ambil air galen ya kan nggak tahu kenapa lebih pewek kita tuh minum pakai teko gitu tinggal tuang langsung deh minum nah ini topesnya Mami simpan disini nah tuh kan senada warnanya ya sama-sama soft tuh ini untuk sarapan terus kerupuk nggak boleh ketinggalan dan nggak boleh nggak ada ya di meja makan karena Mami kalau makan mesti cari kerupuk nih kasih dedaunan biar seger oke bagian ini udah selesai ya terus nah ini dia muter lagi eh ini ada kek kek simpan disini aja dulu nah ini kita kembalikan ke asalnya nah kenapan ini kan yang selalu nangkring di media apa di meja ruang tamu kita kembalikan terus untuk si topes yang baru kita DIY kemarin kita simpan di ruang tamu tuh bisa pas gitu ya Masya Allah nah ini udah Mami simpan di ruang tamu dan untuk mejanya Mami kasih pemanis ya bulu raspur kayak gini tuh ini nggak full cuma separohnya aja biar kesannya tuh manis ini menurut Mami ya kalau menurut kalian keramaian ya udah nggak apa-apa bahkan selera masing-masing tuh beda ya oke ini toplesnya udah pas disini terus ini abaikan stok minuman kosong belum ada yang Mami refill kesini terus ini juga permen dodol habis Mami senang taruh ini ya permen dodol jahe enak banget cuma stoknya lagi habis nanti Insya Allah kita refill lagi terus ini ada tempat sedotan karena emang ini tuh tempat minum tuh cuma lagi kosong ya udah nggak apa-apa biarin aja kayak gitu aduh manis banget ini tempat permennya disini oke sampai disini dulu video Mami ya terimakasih untuk teman-teman semuanya yang udah temenin aktivitas Mami dari awal sampai akhir yang nggak skip-skip Masya Allah terima kasih banyak jangan lupa habis ditonton dikasih like tinggalin komen dan jangan lupa juga nih di pencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe oke sehat selalu untuk kalian semua bahagia selalu sampai ketemu di vlog Mami selanjutnya bye bye Assalamualaikum Bersambung 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 Bersambung